PEMBELAJARAN OLAHRAGA Sebelum pembelajaran hari ini dimulai Marilah kita terlebih dahulu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Kepada K.I. Hasim Asari Dan kepada tokoh-tokoh YLPIK Kebonsari Sa'ulman Fatiha Bismillahirrohmanirrohim Radidubillahirrohba Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya Warasullah Rabbi jidni ilma Warjukni fahma Wajalni min ibadika sholikin Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Disini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat Disini kita masuk yaitu pembelajaran tiga atau bab tiga Yaitu tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar Nah, gerak jalan, lari, lompat, dan lempar itu merupakan gerak dasar atletik Disini akan saya jelaskan Apa itu tentang atletik Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik Seperti olahraga jalan, lari, lempar, dan lompat Jadi, hampir semua olahraga ada gerak dasar atletiknya Gerakan-gerakan dasar atletik sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Atletik merupakan gerak dasar dalam olahraga Gerak dasar atletik meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar Yang pertama yaitu jalan Gerak berjalan merupakan gerak dasar yang sering kita lakukan Jalan adalah melangkahkan kaki bergerak maju Ada beberapa variasi dalam gerak berjalan Berikut ini macam-macam gerakan berjalan Yang pertama jalan ke depan Yang kedua jalan ke belakang Yang ketiga jalan ke samping kanan Yang keempat jalan ke samping kiri Itu ada gerakannya Berjalan maju ke depan Yang bawah adalah gerakan jalan ke samping Itu adalah variasi macam-macam gerakan berjalan Yang kedua cabang olahraga atletik lari Gerakan berlari mengandalkan atau membutuhkan kecepatan dan kekuatan terutama otot kaki Sehingga napas pun harus diatur dengan baik Agar kecepatan lari bisa maksimal supaya bisa cepat mencapai garis finish Berikut ini macam-macam cabang olahraga nomor lari Yang pertama yaitu cabang olahraga lari cepat Atau juga disebut dengan sprint Lari cepat disebut juga lari sprint Lari cepat merupakan salah satu nomor atletik yang sering dilombakan Lari cepat sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan Lari sprint atau lari cepat menempuh jarak 100 meter Lari sprint lebih populer dengan nama yaitu lari 100 meter Lari cepat atau sprint menggunakan awalan start jongkok Berlari sampai garis terakhir yaitu dinamakan garis finish Lari jarak pendek Jarak yang ditempuh nomor lari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter Biasanya pada lari jarak pendek menggunakan awalan start jongkok Lari pelan atau juga bisa disebut dengan jogging Lari pelan disebut juga dengan jogging Tujuan dari lari pelan adalah untuk menjaga kebukaran dan kesehatan tubuh Waktu yang sangat baik untuk melakukan lari pelan atau jogging adalah pada pagi hari Lari jarak menengah Lari jarak menengah termasuk macam-macam atletik di cabang olahraga lari Jarak yang ditempuh pada lari jarak menengah adalah 800 meter sampai 1500 meter Lari selanjutnya yaitu yang nomor lima Lari jarak jauh atau disebut juga dengan lari maraton Lari jarak jauh disebut juga dengan lari maraton Dimana jarak tempuhnya adalah 3 km, 5 km, 10 km Pada lari jarak jauh menggunakan start dengan posisi berdiri Itu adalah macam-macam Selanjutnya yang nomor enam Lari estafet Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran pendek Dimana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya yang ada di daerah pergantian Lari estafet merupakan jenis olahraga lari yang dilakukan secara beregu atau berkelompok dan saling menyambung satu sampai lain Berikut contoh gerakan lari estafet Jadi sambil membawa tongkat dikasihkan ke temannya satu terus ke temannya yang lainnya Yang nomor tujuh yaitu lari gawang Lari gawang merupakan olahraga lari yang dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan Yang berupa palang rendah dan gawang Di bawah ini contoh gambar perlombaan nomor atletik lari gawang Itu adalah contoh gerakan yang dinamakan lari gawang Yaitu rintangannya berupa melompati palang rendah atau seperti gawang kecil Sekarang cabang olahraga atletik melempar Dalam atletik juga terdapat beberapa jenis olahraga melempar yang dimana masing-masing menggunakan alat yang khusus dan dilemparkan sejauh mungkin ke depan Ada pun beberapa jenis olahraga melempar sebagai berikut Yaitu Satu lempar lembing Nomor dua lempar cakram Yang ketiga tolak peluru Dan yang keempat lontar martil T adalah cabang-cabang atletik melempar Yang pertama lempar lembing Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lembing dengan sejauh mungkin Untuk bisa mencapai jarak yang maksimum Itu adalah tongkat lembing Itu adalah contoh gerakan olahraga lempar lembing Lempar cakram Lempar cakram adalah cabang atletik yang dilakukan dengan melempar cakram dengan sejauh mungkin Berat cakram mencapai 2 kg untuk pria Sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg Itu yang pertama adalah alatnya yang dinamakan cakram Bentuknya hampir mirip dengan seperti piring Tapi itu terbuat dari karet Itu cara melempar pegangannya cakram Dan itu yang bawah contoh gerakan melempar cakram Yang ketiga yaitu tolak peluru Tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara gerakan pendorong suatu bola besi Yang berbentuk bulat dengan sejauh mungkin Untuk berat bola besi yang digunakan Perkiraan mencapai 5 kg sampai 7 kg untuk pria Sedangkan berat perkiraan 3 kg sampai 4 kg untuk wanita Itu yaitu gambar contoh Olahraga tolak peluru Jadi bolanya terbuat dari besi Itu contoh menggenggamnya Jadi menggenggamnya itu ada di Menempel di leher Terus didorong Yang keempat yaitu lontar martil Lontar martil atau lempar martil adalah Cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar Mengayunkan dan melemparkan martil dengan cara sejauh mungkin Berat martil yang digunakan untuk pria kurang lebih perkiraan 7,26 kg Dengan panjang 121 cm Sedangkan yang digunakan untuk wanita beratnya 4 kg dengan panjang 119 cm Itu adalah contoh olahraga lempar martil Itu yang bawah alatnya Yang terakhir dalam olahraga atletik yaitu cabang olahraga melompat Berikut ini adalah cabang olahraga atletik melompat yang sering diperlombakan adalah sebagai berikut Yang pertama lompat jauh Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan Ketangkasan dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin Dari titik lepas landas atau garis lompat Kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir Lapangan atau tempat lompat jauh Yaitu berbentuk persegi panjang Dengan berisikan yaitu pasir Itu adalah tempat untuk mendarat lompat jauh Bak berisikan pasir untuk mendarat dalam lompat jauh Itu adalah gambar contoh lompat jauh Teknik-teknik dasar yang ada atau harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh Di antaranya adalah teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat Itu adalah contoh gerakan melompat Lompat kata Lompat kata merupakan variasi gerak dasar dari lompat jauh Tujuan dari lompat kata ini adalah untuk menguatkan otot kaki Itu adalah contoh gambar gerakan lompat kata Lompat tinggi selanjutnya Lompat tinggi atau disebut high jump merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar dengan ketinggian yang tertentu Itu adalah contoh tempat melakukan olahraga lompat tinggi Ini adalah tahapan gerakan melakukan lompat tinggi Jadi ini yang dinamakan dengan olahraga lompat tinggi Lompat galah Lompat galah adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi-tingginya dengan sebuah alat berupa tongkat Pengertian lain lompat galah adalah suatu perlombaan di mana seorang melakukan lompat tinggi yang dibantu menggunakan galah atau tongkat yang panjang dan fleksibel Tujuan dari lompat galah ini adalah memenangkan pertandingan dengan melewati mistar atau pembatas dengan cara melakukan lompatan Itu adalah contoh olahraga melakukan lompat galah Nah itu ada selanjutnya gambar cara melakukan awalan berlari pada melakukan lompat galah Dan yang bawahnya cara melompatnya Untuk olahraga ini harus dilakukan orang yang harus benar terlatih atau profesional Demikian untuk pembelajaran gerak-gerak dasar atletik Yang Pak Isan terangkan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Jika ada kata-kata atau ucapan Pak Isan yang salah atau yang kurang berkenan Pak Isan mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap dijaga kebersihan badan, lingkungan Jika keluar rumah dan bermain jangan lupa menggunakan masker Rajin cuci tangan, rajin berolahraga dan konsumsi makanan dan minuman yang berkisi Tetap semangat pelajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Kerjakan latihan soal PJUK dengan teliti dan benar Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh